selamat menikmati Oke disini saya jelaskan lagi Eksata Indonesia adalah konsultan jasa pengurusan Gengseng dan Nengking Anda perawat Anda Gensuse IM Japan ataupun Swasta Jig dan lain-lain Anda Engineering Nah pastinya sudah tidak asing lagi tentang yang namanya Gengseng Simak video ini sampai selesai dan Anda akan mengerti apa itu Gengseng bagaimana cara mengurusnya dan apa keuntungannya Oke Nah disini kita bahas dulu apa itu Gengseng Gengseng adalah sisa pajak penghasilan jadi Anda dari bulan Januari sampai bulan Desember Anda akan dipotong pajak Anda untuk Gengseng dan kemudian akan diterbitkan kertas Gengseng di bulan 12 di akhir tahun atau di bulan 1 di awal tahun berikutnya bagaimana bentuk Gengseng itu Gengseng adalah seperti ini ya ini didapat dari Kaisa yang bikin juga Kaisa dan ini biasanya dikasih ke Anda Gensuse itu bulan 12 atau bulan 1 Nah Kenapa Gengseng harus diurus dan apa keuntungannya Nah keuntungan Gengseng salah satunya Anda akan mendapatkan sisa Gengseng yang tertera di sini minimal 50% dari yang tertera di sini gitu kan Nah kemudian apa keuntungan lainnya Anda akan mendapatkan keringanan pajak daerah atau Simin J yang nilainya 2 kali Gengseng misalkan Gengseng Anda adalah Rp34.000 maka Anda akan mendapatkan keringanan 2 kali nominal Rp34.000 ini Anda akan mendapatkan sekitar Rp68.000 untuk keringanan pajaknya dan itu dengan ketentuan serat-serat yang nanti akan kita bagikan oke Nah apa saja seratnya untuk Gengseng sendiri Nah seratnya bagi Anda yang yang nanti ingin mengurus Gengseng ke kita nanti kita akan bagi formulir akan bagi formulir akan saya kirimkan formulir ke Anda bagi yang masih di Jepang secara gratis gratis ya gratis nah di dalam formulir tersebut di dalam formulir tersebut sudah ada serat-serat yang akan Anda lengkapi itu ada di belakangnya jadi ini contoh contoh formulirnya hanya satu lembar hanya satu lembar saja nah di belakangnya itu ada syarat-syaratnya oke kita bahas syaratnya satu per satu pertama kertas Gengseng yang tadi saya bilang ya kertas Gengseng ini yang Anda terima dari perusahaan ini yang pertama kemudian yang kedua kakak kartu keluarga fotokopi kartu keluarga ini harus nama dan alamat harus jelas nama dan tanggal lahir boleh legalisir boleh tidak terus kemudian fotokopi KTP Jepang ya bolak-balik kemudian rekapan pengiriman dari Kyodai dari SBI dari CRF BNI atau pengiriman lainnya yang bersifat legal nah ini kita kebetulan pakai kebetulan pakai Kyodai contoh kita ya hari ini kemudian fotokopi My Number seperti ini bagi yang sudah berbentuk kartu atau kartu ya kartu yang di fotokopi oke kemudian fotokopi buku rekening bagi anda yang masih di Jepang lampirkan buku rekening Jepang entah itu Yucho atau apapun itu kemudian formulir FG nah ini ini nanti kita akan kirimkan ke anda gratis berapapun anda minta asalkan itu dipakai saya kirimkan secara gratis dan yang terakhir syaratnya yaitu fotokopi paspor halaman 2 bagian identitas ya semua syarat ini semua syarat ini nanti setelah anda lengkapin nanti anda kirim ke amplop yang sudah kita sediakan anda tinggal ke Ubing atau ke kombini beli perangkuk silahkan kirim selesai oke jadi anda hanya menyiapkan semua berkas-berkas yang nanti dipakai buat urus gengseng setelah itu anda kirim dan dari situ kita akan bekerja anda tinggal tunggu tinggal tunggu proses pencairannya minimal 3 bulan minimal 3 bulan setelah berkas kami terima oke nah kemudian apa sih keuntungan keuntungan urus gengseng tadi saya bilang setelah setelah anda selain anda menerima sisa gengseng 50% anda akan menikmati atau akan mendapat keringanan siminje atau pajak daerah yang nilainya 2 kali gengseng nah bagaimana sih untuk contoh pajak daerah yang ditagikan ke anda pernah gak lihat seperti ini ini adalah contoh tagian siminje dan disini tertera 6200 tiap bulan akan ditagikan ke rekening ke slip gaji anda ini kenapa kalau ada tagian seperti ini karena dia gak urus gengseng makanya kalau gak urus gengseng bahkan dia akan kena tagian siminje ilustrasinya gimana sih saya akan coba kasih ilustrasinya gimana cara gengseng atau pengurusan gengseng tersebut nah mumpung masih ada waktu dari sekarang anda siapkan semua persaratannya semua persaratannya disiapkan dulu semua begitu nanti gengsengnya keluar nanti anda tinggal kirim seperti itu anda akan mendapatkan manfaat yang lebih kita coba pakai ilustrasi disini ada kita terima gengseng misalkan di bulan 12 kita terima gengseng kemudian bulan 1 awal kita proses gengsengnya kita proses prosesnya kurang lebih 3 bulan berarti estimasi cair adalah bulan 4 di bulan 5 nanti akan ada revisi pajak dan bulan 6 mulai ada penagihan pajak daerah mulai bulan 6 tahun ini sampai bulan 5 tahun depan atau kalau yang urus gengseng tahun 2016 berarti nanti akan ditagihkannya mulai bulan 6 2016 sampai bulan 5 tahun 2018 nah kalau anda urus gengseng tepat waktu di bulan 1 di bulan Januari maka yang harusnya nanti anda kena pajak daerah di bulan 6 kalau misalkan anda urus gengseng di bulan 1 maka sebelum ada penagihan si Minjai itu akan ada revisi pajak nah diharapkan bagi anda yang sudah mengurus gengseng di bulan 1 di revisi pajak tersebut sudah terrevisi dan anda yang harusnya bayar tidak perlu bayar dan setanah yang bayar pun mungkin tidak lebih dari 1000 perbulan berbeda bagi anda yang urus gengseng terlambat misalkan di bulan 3 atau bulan 4 secara otomatis kalau anda urus gengseng di bulan 3 atau 4 dan kemudian proses gengseng pengurusan gengseng adalah 3 bulan maka akan cair di bulan 7 sementara di bulan 6 sudah ada tagian si Minjai nah secara otomatis anda akan kena itu tagian selama setahun bagi anda yang benar-benar ingin urus gengseng kami sarankan dari sekarang mulai bulan 11 bulan 12 ini dilengkapi semua persyaratannya dulu nanti begitu gengseng keluar nanti anda bisa langsung kirim berkasnya ke kami dan Januari awal kita sudah bisa proses untuk pencairan gengseng dengan seperti itu maka proses gengseng tersebut akan lebih bermanfaat ya oke untuk administrasi sendiri biasanya biasanya kita ambil 50% gampangnya 50% dari nominal gengseng yang tertera di gengseng anda jadi misalkan gengseng anda 5 kita akan ambil sekitar 50% dari situ memang terasa agak mahal cuma nanti begitu nanti anda mendapatkan keringanan si minja yang nilai 2 kali gengseng maka hal itu bukanlah suatu hal yang mahal karena anda akan mendapatkan kelebihan atau mendapatkan keuntungan lebih yaitu 2 kali keringanan si minja yang 2 kali gengseng nah biasanya yang jadi pertanyaan atau jadi problem besar adalah ketika anda punya gengseng besar tapi cairnya cairnya cuman sedikit apa yang salah sehingga menyebabkan gengseng sayang banyak tapi cairnya cairnya sedikit biasanya ini terjadi karena bukti pengiriman yang anda lampirkan jadi bukti pengiriman yang anda lampirkan berpengaruh sekali dengan pencairan gengseng pertama berapa jumlah nominal yang anda kirim selama satu tahun kepada siapa anda mengirim uang tersebut apakah keanggota keluarga atau bukan keanggota keluarga yang ada di dalam kakak kemudian keberapa jumlah penerima uang anda di dalam kakak tersebut apakah satu orang apakah dua orang apakah tiga orang itu sangat mempengaruhi pencairan gengseng jadi saran kami dari kami adalah apabila gengseng anda itu besar anda mulai sekarang berpikir untuk membuat member baru ke rekening anggota keluarga anda misal gengseng anda misalkan 19 ribu 100 sampai 19 ribu yen nah disitu anda hanya wajib melampirkan bukti pengiriman 15 mang selama satu tahun 15 mang selama satu tahun ke rekening yang ada di dalam kakak dalam arti anggota keluarga oke nah kemudian 19 19 11 100 gengseng anda 19 100 sampai 38 ribu yen maka anda wajib melampirkan minimal 30 mang ke anggota keluarga dan kalau bisa ke dua anggota keluarga misalkan anda kirim ke ayah 15 mang kirim ke ibu 15 mang nah ini sudah termasuk dianggap jadi dua tanggungan keluarga nah bagaimana jika gengseng saya di atas 38 ribu nah gengseng di atas 38 ribu sampai 48 ribu nah ini akan tambah pula bukti pengirimannya jadi anda wajib melampirkan 45 mang dalam satu tahun jadi dalam pengiriman dalam satu tahun anda harus melampirkan 45 mang dalam satu tahun dan kalau bisa itu dikirim ke tiga anggota keluarga tiga anggota keluarga nah dengan seperti itu berarti anda mempunyai tanggungan tiga anggota keluarga nah ini yang biasanya menjadikan penyebab gengseng anda itu besar tapi kemudian yang cair adalah sedikit kita ambil contoh misalkan gengseng anda lima mang dan kemudian anda cuma melampirkan bukti kirim selama tahun 15 mang nah secara otomatis gengseng tersebut tidak bisa diklaim secara full secara otomatis gengseng tersebut akan turun nilainya sesuai dengan bukti pengiriman yang anda lampirkan misalkan anda gengsengnya lima mang kemudian melampirkan bukti kirim cuma 15 mang secara otomatis gengseng anda akan diakui hanya 19 ribu hanya 19 ribu itu pun belum dipotong administrasi nah dengan problem ini dengan polemik ini makanya dari sekarang berapapun anda punya pengiriman atau punya bukti pengiriman lampirkan semuanya jadi anda minta ke perusahaan jasat pengiriman uang itu rekapan selama 1 tahun atau misalkan anda belum urus gengseng sama sekali selama 3 tahun minta rekapan pengiriman dari awal sampai akhir semuanya lampirkan jangan anda lampirkan cuma satu lembar lampirkan semuanya dengan adanya anda melampirkan semuanya anda akan mendapatkan bukti pengiriman yang lumayan banyak kemudian mulai 2017 pastikan anda dari uang pengiriman anda itu bagi bagi-bagi ke anggota keluarga itulah triknya jadi anda misalkan bisa kirim ke ayah 15 ibu 15 adik 15 dengan catatan seperti ini secara otomatis gengseng anda bisa cair secara full dan si minzi anda pun bisa cair secara full ini adalah aturan baru dan harus kita sosialisasikan dari sekarang makanya di tahun ini masih ada 2 bulan bulan 11 dan bulan 12 bagi anda yang belum punya bukti pengiriman bagi anda yang belum punya bukti pengiriman dan bagi anda yang sudah punya tapi hanya ke satu rekening silahkan anda bikin member baru bikin member baru ke rekening dengan nama yang berbeda dengan nama yang berbeda yang ada di dalam kakak untuk mempermudah proses pencairan gengsengnya jadi bagi anda bagi anda yang gengseng yang besar dan kemudian nanti hanya melampirkan bukti pengiriman ke satu penerima nanti suatu saat kalau misalnya ngurus ke kami dan cairnya cuma sedikit jadi anda gak perlu nanya lagi berarti anda salah dalam melampirkan bukti pengiriman dari sekarang kita sosialisasikan dari sekarang kita sarankan anda untuk bikin rekening baru bikin kartu member baru ke anggota keluarga yang berbeda jadi kami sarankan mulai sekarang minimal anda punya dua member pengiriman ke rekening anggota yang berbeda dengan seperti ini anda bisa mencairkan gengsengnya full dan anda juga akan menerima keringanan si minja secara full oke sampai sini ini adalah problem yang sering terjadi dan yang sering ditanyakan ke anak-anak kenapa gengseng saya besar tapi saya hanya cuma sedikit nah disini masalahnya jadi bagi anda yang belum punya trouble ini atau belum punya Monday ini dari sekarang anda belajar dan disini masih ada waktu dua bulan untuk pemikiran rekening baru silahkan anda bikin baru dan biar mempermudah pengurusan gengseng anda tahun depan oke saya harap pengurusan gengseng tahun depan tidak ada kasus yang seperti ini saya harap dengan sosialisasi kita sekarang mempermudah anda untuk pengurusan gengseng tahun depan oke